Seorang asisten rumah tangga di Tasikmalaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam kamarnya. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban. Warga kelurahan Cikalang, kota Tasikmalaya digemparkan dekat tewasnya seorang perempuan di dalam kamarnya. Cerita angis keluarga korban langsung pecah saat melihat korban sudah terbujur kaku menjadi jasad. Korban bernama Entin yang merupakan pembantu rumah tangga dan baru bekerja selama tiga bulan di rumah majikannya. Korban sempat mengeluh sakit sesak pada dadanya. Udah jam setengah enam gak bangun-bangun, gak keluar-keluar, gak masak. Bapak digedur-gedur, pintunya gak keluar-luar, bapak dibuka. Tau-tau udah si bibi dipegang, udah dingin, udah gitu, tidur gitu. Setelah dilakukan identifikasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar mayat RSUD dokter Soekarjo, Kota Tasikmalaya untuk dilakukan visum dokter. Dari kota Tasikmalaya, kota, belasang PKP, di mana setelah di PKP, temukan korban pada saat itu masih di dalam kamar dengan posisi tertentang. Kasus ini kini masih ditangani jajaran Satreskim Polres, Tasikmalaya, kota, bersama Polsek Tatawang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, AY News melaporkan.